Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat proses pembangunan Ibu Kota Negara. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto dalam konferensi persnya di kawasan Kuningan usai membuka rakernas ATR BPN 2022. Hingga kini kawasan IKN masih berada di lahan hutan yang belum dilepas. Oleh karena itu, Kementerian ATR bergerak cepat menyelesaikan masalah pembebasan lahan demi kelancaran program pembangunan IKN. Mantan Panglima TNI tersebut menyampaikan saat ini sudah merampungkan 4 Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR IKN. Kita sudah berkoordinasi dengan KFHK karena ada kawasan hutan di sana dan dengan Kepala Otoritas. Untuk menyelesaikan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Apabila RDTR ini sudah selesai dan kita sudah selesai, tinggal kita serahkan kepada Kepala Otoritas. Hanya di atas RDTR itu ada kawasan hutan yang harus segera dilepas. Nah, kalau kawasan hutan sudah lepas, kemudian permasalahan tanah sudah lepas, maka RDTR sudah berjalan, kemudian master plan yang dibuat oleh Kepala Otoritas itu bisa dijalankan. Pembangunan langsung berjalan. Kita adalah membantu menyelesaikan RDTR dan ada 4 RDTR yang sudah selesai. Itu jawabannya. Terima kasih telah menonton!